Intro Meskipun peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif sudah lama disosialisasikan, namun di sekolah-sekolah kota Batam ke Pulau Nreu saat ini tidak lagi terselenggara kelas inklusif. Beberapa tahun lalu sempat ada satu sekolah negeri saja dengan satu orang guru yang mampu melaksanakannya, yaitu SMP Negeri 26 Batwaji. Namun sekarang sudah tidak lagi menyelenggarakannya akibat tidak adanya guru khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif diberikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Kepala Dinas Pendidikan Pemko Batam Hendri Arulan mengatakan, kendala saat ini adalah tidak adanya tenaga pengajar yang memiliki pendidikan dan pengalaman khusus di bidang itu. Meskipun tenaga pengajar bisa saja diambil dari guru reguler yang diberi pelatihan untuk menangani siswa berkebutuhan khusus, namun semua belum juga bisa terlaksana. Memang di Batam ini banyak siswa-siswa yang kita anggap membutuhkan guru-guru yang terkait dengan pemahaman, memahami terkait dengan pendidikan-pendidikan khusus. Karena banyak juga siswa-siswa di sekolah ini yang mungkin pendidikannya mereka ini, mungkin kita kategorikan autis lah mungkin. Tetapi orang tuanya tidak menginginkan mereka sekolah di sekolah autis. Mereka sekolah negeri dan makanya kita masih membutuhkan guru-guru terkait dengan kelas-kelas inklusi di masing-masing sekolah. Ya paling tidak sebatam ini kalau bisa ya mungkin satu kecematan, satu sekolah yang bisa mengadakan kelas inklusi. Pemerintah sudah 4 tahun ini tidak melakukan penerimaan guru, artinya itu melakukan moratorium, moratorium pengadaan guru. Keberadaan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di Batam hanya diselenggarakan oleh pihak swasta. Namun hanya anak dari keluarga yang berkemampuan ekonomi lebih saja yang bisa menikmati pendidikan di situ. Sedangkan yang kurang mampu, sebagian besar masih dibawa asuhan orang tuanya atau tetap masuk di sekolah regular. Dari Batam ke Pulau Anreo, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!